Oke, Assalamualaikum, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat poster sepak bola seperti ini di Photoshop. Pertama, Create New, kita pilih ukuran A4, pilih menu File, Open, kita buka stok foto yang telah kita siapkan. Kita seleksi secara otomatis, kemudian add layer mask, lalu kita pindahkan ke project kita. Kemudian kita sesuaikan ukuran dan tata letaknya. Lalu gunakan brush tool untuk menghapus bagian yang tidak dikita inginkan. Tambahkan Retangle Tool Kita ganti warnanya Drag masuk gambar yang akan digunakan untuk backgroundnya. Kita sesuaikan ukurannya. Pilih menu image, adjustment, desaturate. Kita seleksi bagian yang di bawah. Kemudian klik kanan, Fill, Counter Aware, kemudian OK. Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Lalu kita turunkan opacity dan fill-nya. Kemudian add layer mask. Pilih gradient tool. Kemudian kita tambahkan gradient-nya. Selanjutnya kita akan membuat efek hitam putih, namun hanya pada kulitnya. Pertama, tambahkan adjustment layer black and white, add clipping mask. Kemudian Ctrl I untuk invert. Lalu gunakan brush tool. Kemudian kita brush. Lakukan cara yang sama untuk foto yang lain. black and white o Tambahkan teksnya Kemudian kita putar 90 derajat Setelah itu kita atur ukurannya Setelah itu fillnya kita buat 0% Lalu tambahkan stroke Pilih warna stroke Kemudian kita tambahkan size Oke Setelah itu tambahkan teks derajatnya Kita putar juga 90 derajat Kita sesuaikan posisinya Kemudian kita tambahkan teks 9 Ganti warnanya Add layer mask Pilih gradient tool Kemudian kita tambahkan gradientnya Kemudian kita tambahkan teks di mask derajatnya Setelah itu tambahkan retangle tool Kita ganti warnanya Kita simpan dia di bawah teks Selanjutnya kita akan membuat bayangan objeknya Add new layer Kita gunakan brush tool Kita atur bentuk brushnya Kemudian di brush Setelah itu kita turunkan opacity dan fillnya Setelah itu tekan tombol control alternatif shift delete Untuk menggabungkan semua layar Setelah itu pilih menu filter Kamera raw filter Kemudian kita atur warna Seperti yang kita inginkan Terima kasih sudah menonton video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh